Intro Halo pemirsa apa kabar anda Kembali kami perbaru informasi anda di Jakarta, Jakarta bersama saya Jeffrey Aldino Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Dan berikut diantaranya Aksi pencurian sepeda motor di sebuah ruko terekam CCTV Intro Satu bulan jelang Idul Adha sejumlah pedagang hewan kurban mulai terlihat Intro Museum kontainer pertama di Indonesia pecahkan rekor muri Dan pemirsa inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya Pemirsa kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi aksi kawanan pencurian sepeda motor Di sebuah toko di Taman Sari, Jakarta Barat terekam kamera pengawas Dua pelaku berhasil membawa kabur motor milik karyawan toko Saat warga sudah beraktivitas di pagi hari Intro Aksi kawanan pencuri kendaraan bermotor di sebuah toko di Jalan Mangga Besar Raya Taman Sari, Jakarta Barat terekam kamera CCTV Dua orang pelaku terlihat mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor Dan menyasar motor korban yang diparkir di depan toko Aksi para pelaku ini terbilang nekat karena dilakukan pada pagi hari saat warga sudah mulai beraktivitas Tadi gue buka toko, dia udah gak terlalu kuning Terus dia dimuji kopi Tapi saya belum tahu, karena gak tahu masalah Gak tahu kalau dia ada maling beraksi Dia lagi main HP Dia karyawan ibu atau gimana? Kejadian ini jam berapa? Dari rekaman CCTV ada berapa pelaku? Dari rekaman CCTV ada berapa pelaku? Dua Ada dua Aksi pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsekitaman Sari Dengan membawa alat bukti rekaman CCTV Padli Alwaris, El Sinta TV, Jakarta Pemirsa ditinggal beribadah sepeda motor milik seorang wartawan Salah satu TV swasta raib digasak maling di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur Minggu pagi kemarin Pelaku yang berjumlah dua orang hanya membutuhkan waktu hitungan detik Untuk membawa kabur motor korban Kini warga resa lantaran maraknya aksi pencurian motor Dari rekaman kamera CCTV tampak satu dari dua pelaku turun Dan menyasar satu unit sepeda motor milik wartawan yang terparkir di halaman parkir rumah ibadah Di jalan Raden Inten Duren Sawit, Jakarta Timur akhir pekan kemarin Setelah merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T Pelaku hanya membutuhkan waktu hitungan detik untuk membawa kabur motor korban tanpa diketahui Meski ada beberapa pengendara yang melintas, namun tak satu pun yang menyadari aksi para pelaku Korban mengatakan saat itu sepeda motor ditinggal untuk beribadah Korban terkejut saat keluar dan melihat kendaraan miliknya sudah tidak ada di halaman parkir Akibatnya warga resah lantaran aksi pencurian motor di wilayah Jakarta Timur saat ini marak terjadi Ya motor kemarin pagi saya datang mau beribadah ke gereja ini Setelah itu saya taruh motor di situ Ketika motor itu dipakai di situ, kita langsung beribadah ke dalam Setelah dia pulang, kita baru tahu motor itu sudah tidak ada Lalu kita ke ruangan CCTV, minta sama petugas CCTV mau dilihat Ternyata memang motor itu sudah dicuri sama dua orang Sementara atas kejadian yang menimpannya, korban membuat laporan kepolisian ke Mapol Sekurian Sawit, Jakarta Timur Arista Darmawan, Elisinda TV, Jakarta Kita beralih ke informasi lain Pemirsa aksi komplotan pencurian kaca spion mobil Terekam CCTV saat sedang melakukan aksinya Di Jalan Rambutan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat Akibat dari peristiwa ini, korban yang kehilangan dua buah kaca spion mobilnya tersebut mengaku mengalami kerugian belasan juta rupiah Dari rekaman kamera pengawas yang berada di lokasi kejadian Jalan Rambutan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat ini Komplotan pencuri kaca spion mobil terakam jelas saat sedang melakukan aksinya Dari rekaman kamera pengawas, dua orang pelaku mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor Saat situasi di lokasi dirasa aman, para pelaku langsung beraksi mencongkel kaca spion mobil korban Dengan cara dipatahkan secara paksa, usai berhasil mencopot kedua kaca spion mobil korban, para pelaku langsung kabur Ditemui pada kamis siang, korban mengaku aksi pencurian serupa memang kerap terjadi Dirinya mengaku mengalami kerugian 12 juta rupiah atas dua kaca spion mobilnya yang hilang digasak maling tersebut Dirinya mengaku telah melakukan protes kepada pihak keamanan lingkungan yang tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut Karena dirinya setiap bulan selalu membayar uang keamanan kepada pihak lingkungan setempat Ditaruh sini, musiknya ada keamanan, cuman keamanannya gak ada jaga, yaudah ada dua pria gitu datang kesini Pertama dia kontrol dulu situasi, habis itu dia paksa di mobil, yang pertama langsung copot yang sebelah kanan Habis itu di kiri itu musiknya dia gak dapat, tapi dia paksa lagi, setelah itu dia balik lagi, ambil lagi, baru kabur dua-duanya Sementara itu, akibat dari peristiwa pencurian ini, korban diketahui telah melaporkannya Kepihak kepolisian, sektor Metro Tanjung Duren, Jakarta Barat Namun belum ada respon dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait aksi pencurian kaca spion mobil korban Dari Jakarta Kontributor, El Sinta TV Pemirsa Usaha Jeddah Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!